Halo semuanya, kembali lagi di channel Klik Zab. Oke, di video kali ini kita mau reaction top 5 Malaysia lagi. Yang judulnya, 5 tempat paling cantik di Malaysia seiras luar negara. Waktu itu kita juga pernah ya, Din, kayaknya sekitar 10 yang seakan-akan di luar negara. Dan kalian boleh klik di sini ya. Cuma aku kurang yakin benar apa enggak judulnya, boleh kalian lihat aja. Dan ini dari versi top 5 Malaysia. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ramai orang Malaysia suka melancong sehingga ke luar negara. Namun mereka tidak tahu bahwa di Malaysia juga mempunyai tempat-tempat yang menarik sama seperti negara-negara di luar. Di sini terdapat 5 tempat paling cantik di Malaysia yang ramai. Oh, ini penuh yang kayak cermin gitu kan? Pulau Sifadat 2, Saga. Satu banget kan? Di pinggirnya ada bunga-bunga lagi kan? Dan, Gapudatnya, jadi sampan seorang orang kayak Ngapur. Oh, jadi ikan-ikan itu semua nampak, kerang. Selain ikan jerong, penyu dan lebih daripada 3,000 spesies ikan juga terdapat pada sekitar pulau Sifadat ini. Terdapat juga resort-resort di atas laut yang cantik dan akan membuatkan akan jatuh cita dengan pulau ini. Pemba, Colma Tropical. Saya ini kayaknya pernah ada. Kayaknya ini kenal, kenal, kenal. Ya, kayak di Prancis. Oh, juga cantik ya. Eh, juga cantik banget. Tengok gimana ya? Tengok, yang disini gitu dong. Oh, ada yang ini ada tuh? Oh, ini pernah. Kok, soalnya ini lebih cakit balang katanya. Sinjau itu malu sih? Ya, kan mantos lah. Tapi, ya, orang tinggalnya. Nah, ini gambar dia orang pasal lah hari-hari itu. Ya. Keluasan penting pasir ini unpower 50 padang bola sepak. Untuk sampai ke sini, anda perlu menaiki 2,000-3,000 minit dari JETI kampung sasaran di Kuala Selangor. Nombor 2, padang pasir Kelembang. Selain kota Efamosa, Jomok dan lain-lain, pelancong kemas sekali berkunjung ke padang pasir yang terletak di pesisir pantai Kelembang. Melaka ini. Pemandangan pasir putih dengan langit mempengaruhkan ke padang bergambar kerana dia mempengaruhkan suasana seperti berada di tanah burun Sahara. Ramai juga menjadikan kegiatan ini sebagai tempat mengambil gambar perkahwinan dan biasanya ketika berhari-hari yang terletak terbenam. Pelancong pasir ini berhampiran dengan pandai Kelembang dan perjalanannya hanya mengambil 15 minit sahaja dari Bandar Melaka dengan menaiki kereta. Nombor 1, Biasa Ketel-Lef Mamp. Ini pernah ada. Dan ini juga pernah. Ini pernah. Kalau salah sama, kayak yang ini. Paca-kaca itu juga tadi kan? Ya, sama ini. Apa, saya akan mengambil gambar? Boleh. dengan harga yang berpatutan di sekitar kawasan ini oke tadi udah tiga yang kami tau ya, pernah kita nge-reaction sebelumnya itu kayak yang di disney, kayak pantis gitu, terus yang pantai kaca air yang kaca gitu, sama satu lagi yang peternakan jadi dua yang belum pernah kita reaction yaitu kayak gurun pasir putih sama yang disabah dan aku yakin sih masih banyak pasti yang belum pernah kita lihat gitu kan, mungkin karena kita belum ketemu link aja jadi kalian boleh kasih request dan linknya di bawah ya karena mungkin ada beberapa juga yang sama kayak ini kan udah pernah kita reaction, ada tiga gitu jadi mungkin juga mungkin ada yang berlebih lagi dari lima boleh kalian kasih saran ke kita jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya